selamat menikmati dua beasiswa ke Jepang dan satu lagi ke Arab Saudi perkenalkan nama saya Danang Amar Krabowo saya alumni Institut Tanian Bogor angkatan 2004 atau angkatan 41 dari jurusan ilmu dan teknologi waltan, jadi disini tadi ada Pak Beginar Subhan beliau adalah senior saya di jurusan TK, baik kita langsung saja saya sendiri merupakan alumni penerima beasiswa Mukalobusho atau MAX untuk periode 2010 dan 2015 dan juga saya melakukan postdoc di KAUS pada periode 2016 hingga 2019 kita langsung saja untuk yang pertama semoga saja nanti waktunya cukup untuk sharing kedua beasiswa kalau tidak nanti insya Allah panitia bisa share slide saya sehingga teman-teman bisa membaca ini dengan lebih santai dan lebih jelas jadi beasiswa MAX atau beasiswa Mukalobusho itu adalah beasiswa pemerintah Jepang untuk mahasiswa asing untuk dapat kuliah di salah satu universitas di Jepang teman-teman nanti bisa melihat daftar universitas Jepang itu apa saja itu bisa ada di link yang saya berikan di slide ini jadi masa pendaftaran itu ada dua bulan April, Mei untuk G2G dan bulan April, Mei atau Agus, Oktober atau tergantung dari kebijakan universitas masing-masing untuk program U2U teman-teman bisa melihat program atau masa pendaftaran ini di link yang saya berikan di slide below kemudian program beasiswa MAX ini memberikan beasiswa kepada enam program yang pertama itu research student untuk program S2 dan S3 kemudian ada juga program untuk S1, D3 untuk teman-teman guru SMP dan SMA untuk menjalani apa namanya semacam pertukaran guru selama enam hingga satu setengah tahun juga untuk teman-teman yang belajar bahasa Jepang hal ini saya hanya akan membahas mengenai research student untuk beasiswa S2 dan S3 research student ini programnya atau beasiswanya dibagi menjadi dua atau bisa dikatakan dibagi berdasarkan rekomendasi ada dua yaitu G2G government to government dan U2U atau university to university apa perbedaannya? perbedaan mendasar itu pada siapa yang menyeleksi dan siapa yang bisa mendaftar untuk G2G biasanya dibuka atau seleksinya dibuka di kedutaan atau konsulat Jepang jadi mereka yang akan melakukan seleksi sementara untuk U2U itu biasanya seleksi akan langsung dilakukan oleh universitas di Jepang perbedaan yang kedua adalah mengenai peserta untuk G2G itu terbuka untuk umum semua lulusan dari lulusan S1, S2 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia sementara untuk U2U ini biasanya terbatas untuk universitas di Indonesia atau untuk lulusan universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan Jepang seperti itu fasilitas beasiswa MEX ini terdiri antara lain dari full tuition support atau biaya kuliahnya ditanggung penuh oleh pemerintah Jepang kemudian teman-teman juga bila mendapatkan beasiswa ini akan mendapatkan monthly allowance atau uang beasiswa per bulan sebesar 143 ribu yen hingga 145 ribu yen tergantung dari jenjang teman-teman kemudian bagi penerima beasiswa akan diberikan tiket sawat pergi dan pulang Indonesia, Jepang, Indonesia secara gratis jadi kalau teman-teman mau membawa keluarga teman-teman harus mempertimbangkan biaya untuk keluarga yang dibawa itu secara mandiri teman-teman juga akan diberikan biaya gratis ya untuk mendaftar visa pelajar ke Jepang dan untuk beberapa kampus menyediakan dormitori atau asrama biasanya untuk single pilihan lainnya tentunya mungkin teman-teman harus menyediakan juga bagaimana bisa apa namanya tinggal di luar karena meskipun meskipun asrama ini diberikan atau tersedia di universitas yang teman-teman nanti akan tuju teman-teman tetap harus membayar uang bulanan dan uang tagihan listrik air dan sebagainya dari biasiswa teman-teman jadi bila teman-teman ingin membawa keluarga misalnya yang sudah menikah atau yang sudah punya anak maka perlu dipertimbangkan juga bagaimana manajemen keuangannya nanti pada kasus tertentu teman-teman biasanya diizinkan untuk bekerja part-time atau dalam bahasa Jepang biasanya disebut dengan baito tapi itu semua tergantung dari kebijakan kampus juga kebijakan dari profesor ada profesor yang mengizinkan ada juga profesor yang tidak mengizinkan lebih detailnya teman-teman bisa melihat di link yang dibawah ini adalah alur umum seleksi besok max mungkin sebagian besar sudah familiar atau nanti bisa dibaca apa namanya secara mandiri dari slide yang akan di secara lepani jadi untuk G2G itu persyaratannya ada di link yang pertama yang teman-teman harus siapkan adalah berkas-berkasnya jadi nanti untuk G2G itu ada dua screening ada dua screening yaitu primary screening yang melibatkan seluruh kelamar seluruh Indonesia dimana teman-teman akan diseleksi berkasnya jika teman-teman wala seleksi berkas maka teman-teman akan dipanggil untuk mengikuti ujian tulis nah ujian tulis ini ada dua bahasa Inggris dan bahasa Jepang nanti akan dipilih diantara bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu mana yang nilainya paling tinggi dan itu yang akan dipakai kalau teman-teman lolos apa namanya nilai ambang batasnya maka teman-teman akan diundang untuk wawancara di kedutaan Jepang di Jakarta setelah itu setelah primary screening akan dipilih sekitar 30 kandidat terbaik untuk direkomendasikan oleh kedutaan Jepang Indonesia ke MECS atau ke Kementerian di Jepang yang kemudian akan mengumpulkan seluruh berkas kandidat terbaik seluruh dunia untuk di screening kembali di tahap sekundari nah nanti teman-teman akan di screening kembali berkasnya dan apabila lolos teman-teman akan menerima kasih letter of acceptance dan akhirnya tentunya mendapatkan beasiswa nah di situs kedutaan Jepang menyebutkan bahwa teman-teman tidak perlu memiliki calon profesor terlebih dahulu namun berdasarkan pengalaman beberapa teman yang mengikuti G2G sangat penting mencari profesor terlebih dahulu jadi kalau bisa ketika Anda mau melamar melamar beasiswa MECS atau memukai kursus ini teman-teman paling tidak sudah punya kontak dengan profesor yang teman-teman akan lakukan karena kalau tidak nanti ketika teman-teman sudah melamar beasiswa itu teman-teman harus mencari profesor mana yang mau menerima teman-teman dan ini kadang-kadang tidak mudah tidak mudah untuk skema U2U atau rekomendasi U2U ini skema yang saya ikuti dulu saya memilih skema U2U kenapa? karena saya sebenarnya jujur saja menghindari ujian tulis saya tidak mau terlalu fokus atau terlalu menghabiskan waktu untuk belajar ujian tulis jadi pengen langsung kepada tahap kontak profesor U2U ini biasanya dimulai dari teman-teman mencari informasi mengenai beasiswa yang dibuka di universitas di Jepang contohnya bagaimana caranya misalnya kalau di IPB itu kan ada Ditmawa dan juga ada International Affairs yaitu kantor yang membidangi urusan kerjasama antara universitas dengan universitas di luar nah disitu teman-teman bisa melihat atau mendapatkan informasi universitas di Jepang mana saja yang memiliki kerjasama U2U dengan IPB misalnya atau dengan universitas teman-teman setelah itu teman-teman mencari informasi mendapatkan syarat-syaratnya apa saja dan teman-teman bisa memulai dengan memulai mencari profesor yang mau menerima teman-teman nah mencari profesor ini nanti akan saya sedikit bahas bagaimana kenapa mencari profesor ini penting karena profesor ini nanti akan merekomendasikan diri Anda ke tahap universitas jadi ketika Anda sudah punya profesor profesor ini nanti akan merekomendasikan Anda agar oh saya ingin anak ini atau mahasiswa ini menjadi calon mahasiswa saya nanti di Jepang nah barulah nanti teman-teman ketika profesor merekomendasikan teman-teman juga melengkapi berkas-berkasnya dan kemudian mensubmit bersama dengan penamanya rekomendasi dari profesor atau dari sensi nah nanti di tahap universitas itu jadi sekelilingnya cukup di tahap universitas di Jepang itu nanti teman-teman akan di screening dari beberapa kandidat dari ya mungkin dari seluruh dunia juga biasanya gak terlalu banyak dan nanti kalau teman-teman lalu teman-teman akan mendapatkan natural acceptance dan langsung apa namanya direkomendasikan oleh universitas kemax bedanya ketika teman-teman direkomendasikan universitas kemax ini biasanya teman-teman biasanya ya itu 90% sudah pasti dapat beasiswa kenapa? karena untuk skema U7 ini biasanya max sudah memberikan alokasi berapa sesuai yang bisa diterima di setiap universitas jadi kurang lebih secara umum inilah alur seleksi BSK Max nah beberapa tips yang mungkin bisa saya share tadi Pak Kholis sudah men-share tips utama sebenarnya ketika ingin kuliah di luar negeri yaitu tips bagaimana mempersiapkan karakter diri eti itu dan sebagainya kalau saya akan mempersiapkan memberikan tips bagaimana secara teknis mempersiapkan persyaratannya yang pertama teman-teman bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari jadi minimal 6 atau 12 bulan sebelum daftar atau minimal 1 tahun sebelum kelulusan terpengar mulai mempersiapkan diri sebelum daftar kenapa? karena ada banyak persyaratan ada banyak dokumen yang harus dipenuhi jadi dokumen-dokumen persyaratan itu kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut yang kedua Anda itu bersaing dengan orang-orang terbaik jadi upayakan penuhi syarat secara maksimal jangan hanya minimal karena orang-orang yang akan mendaftar berhasil sesuai adalah orang-orang terbaik jadi kalau syaratnya minimal maka hanya orang-orang terbaik kemungkinan akan dapat tips yang bisa saya berikan adalah teman-teman bisa mulai dengan mengumpulkan informasi mengenai persyaratan minimum dan juga form yang harus diisi jadi mulai dari sekarang nih misalnya teman-teman mengunjungi situs kedutaan Jepang kemudian mendownload persyaratan minimum mendownload form form yang harus diisi dan semua dokumennya kemudian teman-teman membuat checklist dan juga latihan isi form ini penting nih jadi banyak kasus form yang disubmit ke kedutaan Jepang itu diisi dengan tangan tulisan tangan padahal yang diminta itu adalah ketikan jadi teman-teman harus mulai latihan mengisi form beasiswa ini kemudian juga mencoba ujian tulis tahun-tahun sebelumnya ini ada di website-nya kedutaan Jepang setelah itu teman-teman bisa mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi syarat minumnya kalau sudah maka teman-teman bisa meningkatkannya seperti yang saya bilang sebelumnya yang akan mendastarnya adalah orang-orang terbaik jadi mereka memenuhi syarat itu tidak hanya secara minimum tapi juga paling tidak ada yang teman-teman perlu persiapkan itu IPK membuka GOSHA atau MEX itu mensyaratkan IPK minimal 3,2 namun Anda harus berjuang harus berjuang untuk menekan IPK lebih dari 3,2 kemudian IELTS atau TOEFL usahakan menekan skor maksimum dan juga ujian tulis nah, dua hal ini bisa dilatih nah, saya akan membahas nantinya lebih kepada 3 hal yang terakhir yaitu bagaimana membuat CV yang bagus bagaimana membuat research plan atau study plan dan bagaimana mencari profesor yang tepat teman-teman bisa juga nanti bisa melihat pada link tulisan yang saya buat di blog saya jadi make a good CV kenapa? karena teman-teman kan bisa memperkenalkan diri keahliannya apa kelebihan Anda apa dan pencapaian Anda selama ini apa kenapa harus membuat CV karena teman-teman harus memberikan keyakinan memberikan bukti bahwa teman-teman adalah calon apa ya calon yang tepat untuk menerima beasiswa ini tips yang saya berikan disini ada dua yaitu buat dua jenis CV ini simple tipsnya sebenarnya jadi yang pertama teman-teman mulai dari sekarang coba buat CV singkat atau yang saya bilang resume jumlah halaman satu halaman saja yang berisi yang pertama kekinan dan relevan yang kedua teman-teman juga bisa mencoba buat CV lengkap jumlah pun tidak terbatas isinya apa lengkap pendidikan keahlian terampilan konferensi pengalaman organisasi penghargaan kemampuan bahasa asing dan lain-lain coba yang ada di sebelah kanan ini adalah contoh resume saya jadi teman-teman mulai berlatih sekarang jangan menunggu teman-teman mencapai sesuatu baru membuat CV tapi mulai dari sekarang meskipun CV yang kosong isilah dengan apa yang Anda miliki dan dalam proses itu juga teman-teman berusaha untuk bisa mengisi CV Anda dengan baik-baik kenapa? karena CV singkat dan CV lengkap ini akan sangat berguna ketika Anda mengisi form ataupun mengontak profesor jadi ketika Anda sudah punya dokumen CV lengkap atau CV singkat nanti ketika mengisi form online atau kontak dengan profesor teman-teman tinggal copy-paste file CV Anda atau copy-paste konten isi Anda kepada file form jadi itu memudahkan Anda bisa juga melihat contoh-contoh CV itu di internet ada banyak sekali yang ketiga teman-teman harus mulai belajar menyiapkan proposal riset dan rencana studi karena kenapa? karena menemukan ide gagasan yang bagus itu perlu banyak membaca perlu waktu dan juga jadi tidak ada untuk bisa membuat atau menemukan gagasan yang bagus dalam menyusun sebuah proposal riset atau rencana studi nah menyusunnya sendiri itu gampang-gampang susah untuk lulusan S3 sekalipun untuk saya sekalipun menyusun proposal riset dan rencana studi yang bagus yang jelas dan memiliki terobosan itu gampang-gampang susah oleh karanya mulai dari sekarang teman-teman banyak berbaca banyak berlatih nah tips yang bisa saya berikan yang pertama pahami bidang apa yang ingin pelajari di Jepang jadi teman-teman sudah punya ada ancang-ancang saya ingin belajar tentang biologi molekuler atau phylogenetic atau taksonomi atau sebagainya nah teman-teman harus mulai tuh membaca literatur-literatur yang mendukung bidang yang ingin Anda pelajari nanti Anda juga bisa diskusi dengan dosen yang relevan terkait dengan bidang-bidang yang akan Anda ambil nanti dan tentunya tadi baca literatur kini mengenai bidang-bidang tersebut teman-teman juga bisa mengecek profil atau bidang calon profesor di Jepang sehingga ketika Anda menyusun apa namanya rencana studi atau proposal riset itu bisa disesuaikan dengan bidangnya yang ada di Jepang tadi kalau Pak Khalis Audah menyebutkan kalau di Amerika biasanya mahasiswa bisa mengikuti proyek penelitian profesor yang ada di sana kalau di Jepang terkadang profesor ingin mengetes sejauh mana pemahaman kita sejauh mana kemampuan kita untuk membuat proposal riset untuk menyusun sebuah rencana studi karena terkadang profesor memberikan tantangan untuk apply grant bahkan untuk mahasiswa S2 atau S3 sekalipun maka teman-teman mulai dari sekarang deh kalau bisa latihan membuat proposal riset dan rencana studi teman-teman bisa melihat contohnya di internet atau sumber lainnya atau dan kemudian ketika Anda sudah menyusun menyusun sebuah rencana riset dan proposal riset dan rencana studi teman-teman bisa minta orang lain untuk mengecek atau membacanya jadi jangan langsung pede bahwa oh ini proposal riset saya ketika sudah selesai adalah proposal riset terbagus terbaik tidak ada salahnya salah malah mintalah orang yang relevan atau yang memiliki kompetensi untuk membacanya dan yang terakhir adalah banyak dan sering latihan ini nasihat dosen saya dulu di bahwa sesuatu itu akan dapat dicapai dengan baik atau dengan lengkap dengan mantap apabila kita banyak dan sering latihan nah tips untuk proposal riset itu sebenarnya simple ya simple tapi menyusunnya memang agak berat tapi pada dasarnya teman-teman bisa memulai dengan dengan pertanyaan yaitu 5W 1H what when where why who or how misalnya apa riset Anda yang penting dan bagaimana cara Anda bisa untuk rencana study atau dalam beberapa istilah disebut juga statement of purpose maka rencana study ini berisi apa ya rencana study ini biasanya berisi tentang apa yang sudah Anda lakukan selama S1 atau S2 untuk yang mau menulai 3 dan apa yang Anda ingin lakukan nanti ketika ingin menempuh S2 atau S3 di Jepang dan juga harap selesai study rencana study itu berisi tentang apa ya gambaran visi dan misi Anda ketika ketika nanti ingin study di Jepang nah ini yang terakhir ini adalah yang paling penting yang tak kalah pentingnya maksudnya jadi mencari calon pemimbing profesor atau sensei ini salah satu kunci penting dalam aplikasi beasiswa Max ataupun beasiswa lainnya teman-teman bisa nanti baca lagi di tulisan ini tulisan yang saya berikan linknya disini tips yang bisa saya berikan adalah sangat penting mencari profesor yang tidak hanya hebat tapi juga tepat mengapa? karena profesor yang tepat itulah yang nanti akan membentuk Anda setelah lulus apakah Anda akan menjadi seorang yang seperti dia atau tidak itu akan bergantung dari karakter profesor ada misalnya teman saya yang kuliah di Jepang di bawah bimbingan profesor yang sangat terkenal sekali publikasi yang banyak tapi profesor ini terkenal sangat strik sangat jiklin sementara teman saya ini tidak bisa mengimbangi kedisiplinan profesor tersebut sehingga akhirnya proses studinya terhambat karena stress bawaannya stress maka sangat penting sekali teman-teman mengetahui karakter calon profesor yang Anda yang ingin Anda menjadikan pemimbing caranya teman-teman bisa melihat profil profilnya misalnya dari kehebatannya misalnya dari profil apakah profesornya atau profesor yang hebat atau enggak misalnya dari jumlah publikasinya kemudian juga bertanya ke mahasiswa Indonesia yang ada di universitas terbur apakah mengenal profesor yang apa namanya yang yang ter profesor yang kenal dengan profesor yang apa namanya yang Anda ingin tuju oh ya ketika Anda menghubungi profesor Anda harus menggunakan bahasa Inggris yang baik jangan terlalu bertelit-telit jangan kepanjangan tapi tetap to the point to the point jelas jadi buatlah ketika menghubungi profesor itu gunakan bahasa yang singkat jelas padat tapi tetap polite nah mengirim email itu saja tidak cukup teman-teman perlu memberikan attachment atau melampirkan dokumen yang tadi saya sebutkan yaitu CV yang bagus dan juga riset proposal riset atau rencana studi yang jelas jadi itu gunanya tadi mengapa Anda harus mempersiapkan CV yang bagus mulai dari sekarang dan juga memiliki rencana studi atau proposal riset yang jelas nah CV yang Anda attach di itu adalah CV yang singkat saja karena profesor kan biasanya sibuk ya jadi mereka tidak bisa tidak punya banyak waktu untuk mengecek satu-satu atau mengecek terlalu banyak jadi paling tidak dalam email pengenalan kepada profesor itu teman-teman attach CV yang bagus rencana studi proposal riset kepada profesor dan kemudian mulai diskusi jadi jangan harap apa namanya sekali menghubungi profesor gitu ya langsung diterima enggak mungkin kasus beberapa kasus mungkin ada tapi dalam kasus saya saya harus mengirimkan ke banyak profesor kurang lebih ada mungkin ada 300-500an email yang saya kirim dalam rangka jangka waktu 2-3 tahun ya banyak yang ditolak banyak yang tidak dibalas tapi dari situ saya belajar bahwa mengirim email yang bagus menyertakan CV yang singkat dan juga rencana yang jelas itu akan menarik perhatian profesor ini ada beberapa link tentang oh ya ya baik ini sudah saya ini ada beberapa link yang bisa teman-teman apa namanya bacaan karena waktunya sangat terbatas mungkin saya hanya akan membahas sedikit tentang kaos ya jadi kaos ini merupakan universitas hasil dari impian Raja Abdullah untuk menghidupkan kembali Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan sebagai pusat ilmu pengatauan seperti zaman kemasan peradaban Islam ini dibangun selama 2 tahun menjadi kampus yang sangat modern, canggih dan fokus pada bidang sains dan teknologi dan ini hanya untuk siswa S2 dan S3 tapi tidak terbatas untuk muslim saja banyak di kampus ini yang berasal dari negara-negara muslim ini adalah apa namanya gambarnya kaosnya apa kampusnya dari udara jadi semua mahasiswa semua staff itu tinggal di dalam kompleks kompon yang sangat apa namanya dijaga ketat oleh militer Arab Saudi jadi tinggalannya itu ibarat sebuah negara di dalam negara mengapa kaos? karena kaos ini memiliki high research impact jadi kaos menempati urutan ke 18 dunia dasarkan nature index ya setelah dinormalisasikan jadi kaos ini menempati posisi 18 di dunia pertama di Saudi untuk emerging apa namanya emerging universities jadi satu disini ada foto-foto beberapa peneliti yang memiliki apa namanya publikasi dengan situasi yang sangat besar jadi 14 peneliti atau dosen di kaos yang memiliki publikasi terbesar di dunia rata-rata dosen di kaos memiliki publikasi artikel berjumlah 11 setiap tahunnya ini beberapa projeknya yang ada di kaos dan ini fasilitas utama jadi fasilitas utamanya nanti bisa teman-teman bisa lihat tapi saya mungkin akan meng-highlight sedikit yang pertama allowance-nya sebesar 20 ribu dolar sampai 30 ribu dolar per tahun jadi ini allowance bersih tanpa teks tanpa lain-lainnya jadi Anda itu belajar di kaos digaji Anda tidak perlu membayar uang dormitory karena disediakan oleh kampus Anda tidak perlu membayar uang pagihan dan sebagainya dan teman-teman ketika misalnya yang diterima di kaos dan memulai apa namanya memulai studi di sana maka teman-teman akan diberikan full relocation support termasuk untuk istri dan anak full health insurance full child support untuk belajar di TK dan sampai SMA di sekolah bertaraf internasional ini free ya dan juga tunjangan untuk jalan-jalan setiap tahunnya untuk masing-masing anggota keluarga sebesar 4.000 4.000 sampai 5.000 real lah itu sekitar berapa ya sekitar 20 juta per orang itu jalan-jalan saja terserah mau digunakan jalan-jalan ke Eropa ke Amerika atau ke mudik Indonesia dan teman-teman juga akan diberikan Macbook Pro terbaru atau laptop Windows tergantung dari kebijakan tapi fasilitas utama yang menurut saya penting di kaos itu adalah mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak ilmuwan hebat di dunia juga termasuk apa namanya company-company atau perusahaan-perusahaan hebat di dunia seperti Boeing Aramco kemudian ada Sulemberger dan sebagainya fasilitas penuh yang lainnya tentunya teman-teman yang muslim ya itu bisa melaksanakan hajj haji umroh kalau mau setiap hari juga boleh kaos menyediakan transport dan ziarah ke dua kota yaitu Mekah dan Madinah teman-teman bisa bisa mengunjungi dua kota suci ini setiap hari atau setiap pekan terserah dan yang paling penting adalah teman-teman bisa mengundang anggota keluarga untuk datang melaksanakan umroh gitu ya dengan family visit visa yang sangat sulit didapatkan di Saudi tapi kaos memberikan kesempatan untuk disana ini divisi fakulta di kaos ini fasilitas risetnya di kaos ini apa namanya pendaftarannya umumnya sama dengan Biasa Soa Max dan teman-teman bisa nanti melihat tipsnya dari mahasiswa Indonesia di kaos di link yang saya berikan disana seleksinya juga mirip dengan Max atau Biasa Soa yang lainnya nanti bisa teman-teman bisa lihat dan atau bisa kita disukai lebih lanjut ini beberapa link yang bisa teman-teman baca dan juga mungkin terakhir besok ada share juga dari mahasiswa Biasa di kaos yang mungkin bisa menambahkan informasi yang dihambungi jelas mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jadi kepanjangan ya sekian Assalamualaikum Wr. Wb ingin menanyakan kepada Mas Danang tentang untuk masa persiapan ya Mas untuk program Max atau Mumbu Show itu lebih fokuskan ke yang mana apakah bahasa Inggrisnya atau bahasa Jepangnya Mas terus yang kedua untuk U2U jika fakultas di universitas kita belum memiliki MOU dengan universitas dengan dengan UNEP di Jepang apakah itu bisa terjadi dan yang ketiga untuk di kaos riset yang kita lakukan adalah riset milik sendiri atau proyek bersama terima kasih terima kasih atas pertanyaannya pertama tadi dari Mas Denny ya bagaimana peluang S3 kalau S2 nya kita dari negeri sebenarnya peluangnya sama saja jadi namanya seleksi itu kan tergantung dari seberapa bagusnya kita bisa memenuhi syarat sebagai sebagus apa kita bisa memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh panitia atau pemberi beasiswa jadi kalau menurut saya Anda kalau misalnya mau S3 meskipun S2 dari negeri itu peluangnya sama saja dengan mereka yang misalnya lulus dari luar negeri kemudian mendaftar di luar negeri karena ada beberapa kasus misalnya teman saya yang lulusan S2 dari Inggris misalnya dia mau mendaftar ke Jepang waktu itu S3 tapi ternyata tidak dapat karena ada beberapa syarat atau dia tidak mendapatkan profesor ketika apa namanya ketika mendaftar jadi tidak usah berkutu hati kalau misalnya teman-teman saat ini lulus S2 dari dalam negeri kemudian ingin melanjutkan S3 di luar negeri kemudian dari Mas Miko tadi ya mana yang lebih penting bahasa Inggris atau bahasa Jepang jadi kalau di Max itu kan nanti ujian tulisnya itu ada dua dan harus melakukan dua-duanya kalau teman-teman nanti bisa melihat di situsnya kedutaan Jepang ya di bagian FAQ itu apa namanya disebutkan gitu ya bahwa tidak masalah kalau misalnya teman-teman tidak bisa bahasa Jepang karena nanti nilai yang akan diambil itu yang paling tinggi di antara keduanya jadi nanti bahasa Jepangnya diposongin aja tapi maksimalkan nilai bahasa Inggrisnya karena nanti kan itu kan di ranking jadi tidak terlalu penting apakah teman-teman harus fokus bahasa Jepangnya atau bahasa Inggrisnya kalau bisa bahasa Jepang bagus kalau bisa bahasa Inggris juga bagus kalau misalnya hanya bisa salah satunya optimalkan yang di sana kemudian untuk U2U U2U itu apakah mungkin bila tidak ada kerjasama antar universitas setahu saya mungkin saja mungkin saja tapi memang kebanyakan U2U itu kan sebuah program khusus dari Kementerian Pendidikan Jepang agar universitas itu bisa menjamin bisa memperlebar koneksinya jadi dengan MOU dan salah satunya adalah memberikan tapi mungkin saja coba saja teman-teman apa namanya kontak aja profesor profesor yang Jepang yang kira-kiranya sesuai dengan bidang teman-teman kemudian kontak dan langsung tanya profesor apakah kemungkinan ada kemungkinan bagi saya untuk menjadi murid profesor di lab ini dengan beasiswa Max atau beasiswa lain-lain karena beasiswa Jepang kan banyak tidak hanya Max jadi dicoba saja menurut saya terus kalau yang kaos ya apakah proyek di kaos itu milik sendiri atau milik kolaborasi nah ini secara umum proyek itu kan milik profesor jadi kita nanti akan mengikuti proyek yang profesor jalankan dan nanti profesor itu biasanya akan memberikan kesempatan kita menyusun proyek mandiri namun proyek akhir ini tetap nantinya akan menjadi milik kaos jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan kaos ini dominannya bahasa inggris atau bahasa arab pas dan ang itu ada yang oh ya jadi kaos ini adalah universitas yang sangat unik gitu ya mereka menggunakan bahasa inggris jadi kalau teman-teman melihat kaos itu jangan bayangkan kaos itu sebagai kampus yang dominannya adalah nuansa arab islami pelajar islami yang harus menggunakan jilba dan sebagainya enggak di dalam kampus itu teman-teman nanti akan merasakan suasana kuliah seperti di Amerika tidak wajib menggunakan jilba pakaian juga lebih leluasa serana pendek jadi ini adalah kampus yang benar-benar didesain oleh Raja Abdullah agar orang-orang terbaik seluruh dunia itu datang datang ke kaos kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan jadi bagi teman-teman tidak usah khawatir misalnya bagi teman-teman khususnya bagi teman-teman non-muslim tidak tertarik untuk ke kaos tidak usah khawatir kalau bisa nanti hidupnya akan apa namanya strict dengan naturatis dan sebagainya jadi apa ya saya tadi kemudian bahwa bahasa yang digunakan oleh bahasa inggris